Menyusul informasi dari BMKG perihal daerah rawan bencana tsunami akibat cuaca buruk di penghujung tahun, di mana salah satunya adalah Kota Cilegon, Pemkot Cilegon bersigap dengan menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi bencana hari Jumat 3 Desember 2021. Apel diikuti seluruh unsur Forkopimda, perwakilan industri dan perwakilan relawan yang ada di Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian menegaskan apel kesiagaan digelar di latar belakangi kepedulian terhadap masyarakat. Meski tentu berharap bencana tsunami tidak pernah terjadi, Pemkot Cilegon tetap harus bersiap menghadapi kemungkinan bencana tersebut, terlebih mengingat banyaknya industri di pesisir pantai di wilayah Kota Cilegon. Pada kesempatan ini, Wali Kota Cilegon melakukan cek kesiapan pasukan maupun alat pendukung penanggulangan bencana yang tersedia. Terima kasih telah menonton!